Halo teman-teman, selamat datang di AF Studio. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara menambahkan sidik jari lebih dari satu di HP Realme C67. Nah teman-teman, di HP Realme C67 ini dilengkapi dengan fitur sidik jari. Dan untuk jari yang bisa kita gunakan, dia bisa lebih dari satu teman-teman. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menambahkan sidik jari lebih dari satu di HP Realme C67 tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Langkah pertama untuk menambahkan sidik jari lebih dari satu di HP Realme C67 kita bisa masuk ke setelan seperti ini. Setelah kita berada di setelan, selanjutnya kita cari saja pilihan keamanan dan privasi. Nah ini dia teman-teman, kita ketuk dan masuk ke keamanan dan privasi seperti ini. Setelah itu di keamanan dan privasi, di sini kita cari pilihan pembuka kunci perangkat. Nah, setelah ketemu, ketuk dan masuk ke pembuka kunci perangkat seperti ini. Kemudian di pembuka kunci perangkat, di pilihan paling bawah di sini ada pilihan buka dengan wajah dan sidik jari. Nah, statusnya di sini sidik jari ditambahkan, teman-teman. Berarti di HP Realme C67 saya ada satu sidik jari yang sudah didaftarkan. Oke, kita ketuk buka dengan wajah dan sidik jari. Kemudian kita masukkan kunci layar di HP Realme C67 kita. Oke, di sini saya akan masukkan kunci layar. Kemudian kita ketuk saja sidik jari, teman-teman, seperti ini. Nah, di sidik jari HP Realme C67 saya, di sini ada jari satu, karena ada satu sidik jari yang sudah saya aktifkan. Kemudian untuk menambahkan sidik jari, kita ketuk tambahkan sidik jari, seperti ini. Selanjutnya kita pindah jari kedua yang akan kita gunakan sebagai pembuka kunci layar di HP Realme C67. Nah, untuk jari kedua ini saya akan menggunakan ibu jari, teman-teman. Jadi kita letakkan jari kita di sensor, seperti ini. Nah, kita lakukan proses ini hingga semua lingkaran ini berubah warna menjadi biru, teman-teman. Sidik jari ditambahkan. Nah, setelah itu kita ketuk saja selesai, seperti ini. Maka di sini akan ada dua sidik jari, teman-teman. Jari satu dan jari dua. Oke, demikian tutorial cara menambahkan sidik jari lebih dari satu di HP Realme C67. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.